Serangan Israel di Libanon pada Senin 15 Juli 2024 menewaskan dua orang. Diketahui satu di antara korban tewas adalah anggota Hezbollah. Menurut kantor berita nasional Libanon, Hezbollah juga menembakkan roket ke Israel Utara sebagai bentuk pembalasan. Sementara militer Israel menyatakan telah menargetkan gudang senjata dan instalasi militer milik kelompok kuat yang didukung Iran tersebut. Israel disebut melakukan pembantaian warga sipil di kota Bidjubeil dengan satu saudara laki-laki dan perempuan di keluarga Degger telah terbunuh. Dikatakan bahwa saudari lainnya terluka parah ketika pesawat Israel menghantam rumah keluarga tersebut dua kali sehingga menghancurkannya. Hezbollah dalam sebuah pernyataan pada hari Senin mengumumkan kematian salah satu anggotanya dari keluarga Degger di Bidjubeil membedarkan laporan NNA. Sebuah pernyataan militer Israel mengatakan bahwa pesawat tersebut menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hezbollah di daerah Bidjubeil dan struktur militer Hezbollah di Libanon Selatan dekat desa perbatasan Kefarkila. NNA juga melaporkan serangan Israel mengenai Kefarkila. Pada Senin malam, Hezbollah mengatakan pihak yang menembakkan puluhan roket ke kota perbatasan Israel Kiryat Shmona sebagai respons terhadap agresi Israel termasuk pembantaian mengerikan di Bidjubeil. Militer Israel menyatakan telah menembak jatuh sekitar setengah dari sekitar 24 roket yang ditembakkan tanpa menyebutkan adanya korban luka. Hezbollah hampir setiap hari saling beku tembak dengan pasukan Israel untuk mendukung sekutunya Hamas sejak serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang di jalur Gaza. Kekerasan tersebut yang sebagian besar terjadi di wilayah perbatasan telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik besar-besaran antara kedua pihak yang bertikai yang terakhir kali berperang pada musim panas 2006. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!